Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan atau memunculkan fitur dana cicil Aku Laku bagi pengguna baru Aku Laku karena saya rasa untuk pengguna lama harusnya fitur dana cicil ini pasti akan sudah muncul yuk, kita akan langsung bahas kita akan langsung buka aplikasi Aku Laku kita ya teman-teman oke, ini adalah aplikasi Aku Laku saya saya akan nyalakan dulu deh oh saya lupa untuk record ya teman-teman ya oke, yuk langsung aja kita buka di aplikasi Aku Laku ini ada berbagai macam pilihan dan disini biasanya fitur dana cicil itu ada di menu keuangan yang ada di pojok kanan bawah ya nah disini kalian bisa lihat ada dua fitur pinjaman biasa dan juga fitur dana cicil nah kalau pinjaman biasa ini ini kebanyakan orang sudah pasti bakal punya ya sudah pasti bakal aktif nah yang menjadi masalah adalah dana cicilnya dimana dana cicil itu yang dicari-cari yang diidam-idamkan karena bisa sampai limit besar contoh saya ini bisa sampai 9 juta limitnya terus kemudian disini bisa sampai 12 bulan nah 9 juta dan 12 bulan ini ini tentu saja pertama kali saya langsung gak dapat 9 juta ya waktu itu pertama kali ini muncul dapatnya cuma 3 juta guys ya jadi gak sampai yang 9 juta nah karena mungkin ini akun lama dan akunnya sudah terpercaya saya bisa berangsur-angsur naik jadi kalau buat kalian yang langsung ngincer 15 juta nah itu agak mustahil sih untuk bisa langsung didapatkan ini 9 juta tenor 12 bulan bisa muncul seperti ini nah oke sekarang kita akan coba bahas karena ini gak semua orang bakal muncul gimana sih caranya untuk mengaktifkan atau memunculkan fitur dana cicil akulaku di aplikasi atau di akun akulaku kalian ya ini penting banget buat teman-teman semua untuk pertama kalinya saya juga gak muncul fitur ini tapi apa yang saya lakukan itu adalah berusaha untuk terlihat aktif memindahkan semua tagihan-tagian pembayaran saya itu ke akulaku ya disini kalian bisa lihat nah saya biasa beli pulsa disini ya mau pasca bayar, prabayar itu bisa di akulaku lalu terus kemudian yang paling sering dulu ya biar saya lebih cepat untuk diaktifkan dana cicil saya melakukan pembayaran tagihan listrik ya teman-teman tagihan listrik seperti ini tinggal masukkan nomor pelanggan, cek tagihan lalu saya bayar, itu tiap bulan saya lakukan itu kalau gak salah di bulan kedua itu fitur dana cicil saya udah aktif ya jadi kalau kalian yang baru-baru banget saya rasa sih perlu waktu ya jarang banget orang yang bisa langsung aktif kalaupun aktif, itu pasti limitnya kecil mungkin lebih kecil daripada yang pinjaman tunai biasanya nih ya disini ada juga untuk bayar internet nah waktu itu saya juga seringkali bayar internet disini ya disini operatornya ada tersedia banyak Indihome, First Media, MNC Play, Cavie MNC TV, dan lain sebagainya kalian bisa lihat sendiri nanti dulu itu masih sedikit juga waktu itu cuma masih ada Indihome, First Media, My Republic aja sekarang udah ada banyak teman-teman ya jadi memindahkan semua transaksi itu kesini tapi bayarnya tunai ya bukan bayarnya pakai pay letter kalau pakai pay letter sama aja bohong nah disini saya bayarnya tunai menggunakan fitur yang ada di aplikasi Aku Laku itu setelah periode pertama abis pembayaran tagihan pertama itu langsung muncul guys di menu keuangan ini langsung muncul dana cicilnya nah ini adalah salah satu yang cukup menarik tapi ada beberapa orang yang setiap bulannya itu kurang dari 500 ribu itu nggak muncul nah kebetulan kemarin itu di bulan pertama itu tagihan saya itu udah 1 jutaan ya 1 jualan lebih sedikit lah nggak sampai 1 juta 100 tapi 1 juta berapa gitu nah ini baru muncul untuk fitur dana cicilnya nah bisa nggak sih bang kita memunculkan dana cicil tanpa harus pakai yang tadi bisa banget asalkan kalian sudah memenuhi dokumen-dokumennya ada beberapa temen saya juga jarang pakai aku laku dana cicil tapi limitnya dia itu digedein dengan cara menambah untuk mengisi data-data seperti ini contoh saya klik di pusat kenaikan limit gini ya nah temen saya ini dia kenaik BBJS dimasukin pajak dimasukin link Shopee juga dimasukin kartu bank dan lain sebagainya melengkapi informasi rumah informasi seperti ini ini mereka juga udah dimasukin so ya intinya sih kenapa kalian diberikan fitur dana cicil atau fitur tambahan limit ya karena biar aku laku percaya atau tidak dengan akun kalian kalau akun kalian ini masih baru banget dan nggak ada jaminannya serta kalian nggak punya histori pinjaman di bank atau apapun itu yang nggak terlihat track record kalian bakal bisa membayar atau tidak maka tentu saja dana cicil ini akan sulit untuk muncul tapi kalau kalian punya track record bagus nggak usah aktif di aku laku pun pasti akan dimunculin misal gaji kalian gede kerjaan di perusahaan yang terkenal dan besar itu pasti bakal dimunculin sih karena anggap saja profile kalian itu dianggap profile yang minim sekali resiko untuk galbay atau telat bayar ya oke mungkin segitu dulu video kali ini semoga tutorial cara untuk mengaktifkan atau memunculkan dana cicil aku laku ini bisa bermanfaat buat kalian tapi ingat pinjam di aku laku itu penuh resiko juga bunganya gede kalau telat bayar urusannya ribet ya kalau nggak kepepet-kepepet banget sebaiknya nggak usah pinjam sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati